Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali ke dalam negeri, pemeriksa wali kota Medan Bobi Nasution Geram usai mendengar kabar anak buahnya di Dinas Kebersihan menjadi korban pencurian sepeda motor saat tengah bertugas. Bobi pun meminta jajarannya untuk segera memasang kamera pengawas atau CCTV di seluruh sudut kota Medan untuk meminimalisasi terjadinya kejahatan di ibu kota Sumatera Utara itu. Hal ini disampaikan Bobi usai membesuk anak buahnya yang dirawat di salah satu rumah di kota Medan. Maksud kami di salah satu rumah sakit di kota Medan. Bobi Geram, lantaran dalam sepekan ini ada dua petugas Dinas Kebersihan kota Medan menjadi korban kriminal jalanan di kota Medan. Satu orang petugas menjadi korban pembegalan dan kini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, satu orang petugas penyapu jalanan kemalingan sepeda motor saat tengah bertugas membersihkan jalan di kota Medan. Bobi pun meminta jajarannya segera memasang kamera pengawas atau CCTV yang terhubung langsung dengan kepolisian. Bobi berharap dengan adanya kamera pengawas di sudut-sudut kota Medan dapat mempermudah gerakan aparat kepolisian untuk memantau keamanan di kota Medan. Bobi juga meminta pihak kelurahan untuk segera mengaktifkan kembali siskamling di setiap wilayah agar kejahatan bisa diminimalisasi. Kita sudah komunikasi dengan pihak keamanan untuk bisa benar-benar ditindak secara tegas. Sekarang ini sebagai visi-visi kita kemarin, bagaimana setiap sudut di wilayah kota Medan bisa kita pantau oleh CCTV. Ini juga nanti akan kita buat aturannya agar CCTV-CCTV yang ada di wilayah kota Medan, walaupun CCTV milik masyarakat yang ada di depan-depan rumah bisa terkoneksi agar bisa kita pantau. Jadi sudut, ruang sudut para pelaku kriminal ini bisa kita pantau secara seluruh.